Inilah video yang viral di media sosial yang menunjukkan saat rombongan motor gede melintasi jembatan alalak baru Banjarmasin yang sebenarnya belum beroperasional. Fidik ini memantik beragam komentar warga yang kebanyakan bernada kecewa dan sindiran karena menilai adanya diskriminasi terhadap masyarakat pengendara kendaraan bermotor biasa. Jembatan ini belum dapat dilintasi masyarakat karena masih dalam tahap penyempurnaan tahap akhir serta menunggu peresmian yang dikabarkan bakal dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, namun dinilai aneh karena rombongan moge dapat melintasinya dengan mudah.